Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam kedaulatan rakyat Salam Sahabat beredar Foto yang kemudian Ini muncul di beberapa media online Termasuk di media sosial Foto tersangka Kasus korupsi ekspor minyak goreng Ini ada Tersangkanya itu fotonya bersama Luhut bin Sarapanjahitan Dimana ada masalah disitu ada Luhut Ya kita tahu bahwa Dirjen perdagangan luar negeri Kementerian perdagangan Sudah ditetapkan kan sama Kejaksana Agung Bersama kalau gak salah Ada tiga oknum lah ya Dari tiga perusahaan besar gak main-main Salah satunya Wilmer Yang udah listin di Singapura Dapat subsidi Dari Pemerintah Indonesia jadi lucu aja Tapi kembali ke tadi kan Ini ada foto Ya tidak ada yang salah sebetulnya Foto dengan siapapun tidak ada yang salah Tetapi yang jadi pertanyaan adalah Sempat juga dibahas di SZ Channel itu Ini kejahatan oligarki Apakah tersangka yang sekarang ini Hanya sebagai tumbal saja dalam tanda kutip Artinya aktor di belakang itu masih banyak gitu Ya foto memang sering menampakkan sebuah interpretasi yang kaya Bisa kemana-mana ceritanya gitu Tapi kalau foto yang barusan kita lihat Terlalu mudah gitu untuk kita melihat hubungan yang langsung Antara Luhut dan siapa tadi Master Parulian Tumanggor Oke Kan fungsi dasar manusia dalam proses berpikir itu adalah Menghubungkan Ya Antara satu hal dengan hal lain Itu dasar fundamental kita berpikir Siapapun Anak kecil sekalipun Yang sudah mulai bisa menggunakan akal pikirannya Ketika melihat foto ini Iya sudah Ini foto yang begitu epic gitu ya Dengan suasana yang begitu santai Dua orang ini seperti satu buah kelompok Berada dalam kelompok yang sama Atau berada dalam pekerjaan yang sama Sehingga berbeda Kalau kita melihat foto para pejabat dengan rakyat Itu kan selalu ada nampak dua belah pihak gitu Pihak rakyat dengan pihak penguasa Pihak rakyat yang mendekati Yang nampak sekali seperti seolah-olah ingin meraih Ingin berjabat tangan dan seterusnya Atau ketika foto bersama pun Semua orang mendekat ke arah pejabat itu Tapi ini kan tidak Ini tadi Seperti kawan lama Seperti sahabat Iya rakyat hari ini langsung menghubungkan Bahwa orang itu adalah Orang dekatnya LBP Ini menjadi pertanyaan besar Karena Konon katanya Kalau bicara soal Master Parulian Tumanggor Ini kan selaku komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia PT Wilmar ini kan Bukan PT kecil Perusahaan besar gitu kan Nah berada foto-foto seperti ini Iya Apakah MPT ini hanya itu tadi Hanya sebagai Orang yang dikorbankan saja gitu Iya sebetulnya kan Kalau bicara Tiga perusahaan besar itu Itu juga Konon katanya Itu Gabungan perusahaan Iya Artinya Di dalam perusahaan itu Ada banyak lagi perusahaan-perusahaan Dan perusahaan-perusahaan yang ada di bawahnya Macam-macam pula Fungsinya Jadi ada yang Ada yang fokus pada Distribusi penjualan ekspor Ada yang distribusi penjualan dalam negeri Bahkan ada perusahaan produsen Ada perusahaan-perusahaan lainnya yang Menjadi supporting system Untuk perusahaan fokus ke minyak ini Artinya Disitu saja sudah Nampak nuansa Monopoli Ya wajar Kemudian perusahaan-perusahaan kecil sulit bersaing Karena hulu kehilirnya Sudah dikuasai penuh oleh mereka Termasuk Ketika berbicara konteks Sekawanan perusahaan yang besar-besar itu Maka kalau kita Suka nonton Film-film mafia Misalkan kan Itu Ya menjadi masuk akal Ada 1-2 orang yang dikorbankan Karena Ini bergulirnya kan Bukan hanya 1-2 bulan Sudah lebih Berapa Mungkin 4-6 bulanan ada ya Artinya disitu sudah ada Diskusi-diskusi yang mendalam Untuk Bagaimana menyelamatkan Orang-orang yang Harus diselamatkan Terkait Kondisi ini Ini logika rakyat jilata aja ya Ketika sudah ketemu Ini harus diamankan Berarti Kan siapa yang bisa Ditumbalkan Tapi Mesti diingat loh Ketika ini ditumbalkan Di proses hukum Kita juga sangat tahu Bagaimana kehidupan Di dalam Sel penjara Apalagi untuk orang-orang Yang banyak duit Itu gak ada bedanya Dengan di rumah sendiri Bisa jalan-jalan juga ya Bisa jalan-jalan Keluar Ataupun Kalau di dalam Fasilitasnya juga Luar biasa AC Kulkas Makanan Segala macam Itu sudah rahasia umum Saya kira Semua orang juga Sudah tahu Kalau orang-orang yang Berada di LP Suka Miskin Itu pada beli rumah Di sekitaran Suka Miskin Buat apa? Ya kalau ditanya Pasti itu Buat keluarganya lah Jadi kalau mau jenguk Gampang Tapi kan Sudah beredar banyak lah Sudah bukan Sudah bukan Rahasia lagi Kalau mereka bisa keluar Masuk dengan mudah Jadi Tumba pun Bukan benar-benar Tumba Ini kan Kalau kita lihat Dari MP2 Manggor ini Dan dari pihak swasta Kalau yang Dari pihak Pemerintahnya Oknumnya Tersangkanya adalah Indra Saribiusnu ini Dirjen itu Apakah itu juga Termasuk Tumba Ya bisa jadi Kan saya yakin Pak Dirjen ini Tidak menunggu Akan Diterusangkakan Apa buktinya? Buktinya ketika Videonya bisa kita lihat Pak Ketua Saya baru dikasih tahu Oleh Pak Dirjen Perdagangan Luar Negeri Hari Senin Sudah ada Calon TSK-nya Nah disitu Nampak sekali Jawaban Mendag Yang mengatakan Para mafia itu Nanti akan kita Umumkan hari Senin Itu setelah Dia mendapat bisikan Dari Dirjen itu Jadi Dirjen itu Membisiki Pak Mendag Pak tolong sampaikan Ke Para anggota Dewan Senin Atau 2-3 hari lagi Para mafianya Ini akan kita umumkan Kan gak mungkin Dia ngomong Nanti umumkan Termasuk di dalamnya Nama saya Gak mungkin Artinya jelas Jelas sudah ada Target-target Orang-orang yang Akan diumumkan itu Tapi kemudian Setelah rapat itu selesai Wah ini ramai Langsung Kasah kusuh Kok gak bisa Ini harus diamankan Cerita saya tadi itu Siapa saja yang harus diamankan Nah disitulah Akhirnya muncul Oke Ini yang harus diamankan Berarti di luar ini Bisa ditupalkan Sangat mungkin Berarti Satu-satunya kunci Atas keterbukaan Informasi Dalam kasus ini Ya dari para tersangka ya Dari para tersangka Yang Tentunya kita Sandarnya sih Berharap mereka jujur ya Cuman Ya kalau memang harus ada yang Ditutup-tutupi Ya mungkin Mereka akan Menutupi Seperti Yang dilakukan oleh Misalkan Pengakuan Angelina Sondak Tentang kasus Hambalang Itu kan sampai Berapa tahun itu di penjara ya Sangat lama itu Dan akhirnya kemarin keluar Dan bicara Bahwa saya tidak bisa Mengungkap aktor yang Sesungguhnya gitu Saya tidak bisa mengungkapkan Beberapa orang Karena ini akan terkait Dengan nyawa saya Akan terkait dengan Nyawa anak-anak saya Bayangkan gitu Bahkan sudah Anggaplah lebih dari Sepuluh tahun Hidup di dalam penjara Keluar Masih tidak bisa Ngomong Kalau mengacah pada Kasus yang tadi Disebutkan Angelina Sondak Berarti ada kemungkinan Yang sama juga Berarti ya Kalau begitu ya Dengan yang sekarang Minyak goreng Mereka takut gitu loh Diancar dan sebagainya Pastilah Saya kira begitu Selalu begitu lah Kan Apalagi tadi Buat Sahabat semua Yang sering nonton Film-film action Atau detektif Drama, mafia Itu yang model-model Begini tuh Ada begitu Para sutradara Saat membuat Skenario film Itu mengangkat Dari mana sih Dari kejadian nyata Kejadian nyata Yang difilmkan Sehingga adegan-adegan Di film itu Bukan hal-hal yang aneh Dan itu memang terjadi Di dunia kita hari ini Alhamdulillah Program renovasi toilet masjid Sudah berjalan Mudah-mudahan Seluruh amal jariah Donasi Wakaf Dari sahabat semua Untuk mendapatkan Kejaran dari Allah Jauh berlipat ganda Sahabat bisa Sampaikan donasinya Di rekening yang ini Dan Mengkonfirmasikannya Ke nomor yang ini Mari kita berjuang Sahabat Sahabat